Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah ma'aduh Pemerhatian Rasulina senang sekali Sore hari ini Faham bisa kembali hadir Menemani ruang dengar anda Pemerhati di 101.3 dan 92.7 Prosalina FM di Dialog Pakar Islam Atau Diaparis untuk keedisi Kali ini tanggal 15 April 2022 Hari puasa yang ke-13 Untuk anda yang memulai dari tanggal 2 Eh maaf tanggal 3 maksudnya ya Untuk yang tanggal 2 udah 15 hari gitu ya Eh udah 14 hari maksudnya Salah-salah terus baru awal ini padahal ya Baik memperhatikan Rasulina Untuk kebersamaan kita kali ini Kita masih ditemani oleh narasumber utama kita Yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Assalamualaikum Ustaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Oh kolansuah itu aswat Oh kolansuah itu ke Ini Ustaz ya Mu'annas ya Jadi saudah Kalau gamis Jangan mulai kekurangan cairan Belum apa-apa belum Sudah Sudah gak fokus gitu ya Sudah fokus Sudah apa ini Kolansuah saudah Wah apa ini Ustaz Kalau dalam bahasa Arab Ustaz Komis abiat Komis mudakar Ustaz ya Masya Allah Walih ya Aswat Eh saudah juga Masya Allah Baru-baru belajar bahasa Arab Ustaz Jadi Mohon maklum Ustaz sehat Ustaz ya Alhamdulillah sehat Gak kekurangan cairan juga kan Semoga tidak Semoga tidak Kita buktikan Baik Memperhatikan Rasa Lina Ustaz Arifin Badri dan Ofan juga siap Untuk menemani Anda selama kurang lebih Hampir dua jam ya Hingga nanti menjelang Kumandang Azan Maghrib jam 17 Lebih 26 Hari ini maju satu menit lagi 17.26 Waktu Indonesia bagian barat Pemerhati Proses Lina Dan Untuk Kebersamaan kita kali ini Pemerhati Proses Lina Ofan masih akan undang Anda Untuk berpartisipasi Di tiga jalur yang sudah kita siapkan WA Nomor telepon biasa Dan kolom komentar Youtube Untuk nomor telepon yang bisa Anda hubungi Masih di 336-600 Atau Pemerhati Proses Lina Kalau misalnya ingin telpon via WA juga boleh di 08-777-100-1000 Selain nomor WA tersebut juga bisa dimanfaatkan Untuk berkirim pesan Untuk pertanyaan yang ingin Pemerhati Proses Lina sampaikan ya Untuk Youtube juga masih bisa Pemerhati Proses Lina manfaatkan Karena kita sedang live sekarang di channel Youtube Proses Lina Radio Jadi bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar Youtube Pemerhati Proses Lina Untuk Tema kita kali ini Pemerhati yaitu tentang THR datang Bayar hutang Atau zakat Nah ini dia Pemerhati Proses Lina yang Insya Allah akan kita bahas Untuk kebersamaan kita kali ini Dan Pemerhati Proses Lina di sesi yang pertama ini Kita ditemani oleh Universitas Dr. Subandi Jember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Muslim yang dirahmati Allah Selamat menerikan ibadah Ramadan Semoga berkat rahmat dan ampunan dari Allah SWT Selalu diberikan untuk kita semua Saya Haji Masuh Pembina Yayasan Universitas Dr. Subandi Jember Dan SMK Dr. Subandi Jember Beserta staff Mengucapkan Selamat menerikan ibadah Ramadan Semoga amal ibadah kita Diterima Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas Dr. Subandi Jember Universitas Dr. Subandi Jember Kampus swasta terbaik Sebesuki Raya Membuka penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pendaftaran dibuka sampai 31 Agustus 2022 Akses di 0331-483536 dan uds.ac.id Baik Ustad ini tema kita kali ini momentumnya pas banget nih Insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang Pekerja-pekerja Atau karyawan sudah Bisa menerima THR dari perusahaannya masing-masing gitu Ustad Iya Dan kemudian Bayar hutang atau zakat duluan ini Ustad Yang diprioritaskan Seharusnya THR itu cair sejak kemarin Kemarin Kalau dari edaran Edaran Menteri Keuangan Ustadz udah terima dong berarti Belum sempat ngecek ya Ustadz Yang kedua dari Mas Afan belum Insya Allah Memang hitam atau putih itu Bagi orang yang pilihan warnanya terbatas Betul Tapi bagi yang pilihan warnanya tidak terbatas Maka dia tidak Pilihannya tidak hanya dua Banyak Banyak Ada merah Ada kuning Ada hijau Betul Sehingga ketika Kita berada dalam kondisi dilematis Peker hutang Iya Atau Peker zakat Ini gambaran bahwa memang Angkanya itu Sangat minim Pas-pasan Iya Ustadz Betul Atau salah satunya angkanya yang terlalu berlebih Sehingga ini menggambarkan adanya Budaya besar pasak daripada tiang Ada pun orang yang masih dalam kondisi Sewajarnya Artinya dia membelanjakan artanya Sesuai dengan apa yang dia dapat Betul Maka insya Allah tidak berada dalam kondisi tersebut Dia masih bisa melakukan doanya Zakat dan juga Bayar hutang Apalagi zakat itu Bukan yang besar ya Kalau dibaca Mampir hutang atau zakat Maka kemungkinan besar ini kan zakat fitrah ya Iya Ustadz Zakat fitrah itu kan nilainya kecil Mas Ovan Betul 2,5 kilo beras Kalau kita anggap yang 10 ribu saja per kilonya Berarti kan per orang itu 25 ribu Kalau ada 5 orang dalam satu rumah Berarti kan baru 125 ribu Mas Ovan Kalau berada dalam kondisi zakat Atau bayar hutang Berarti memang uangnya Sangat kecil gitu loh Tidak besar Minim Sehingga sebetulnya bagi mereka Tidak perlu Berada dalam kondisi Dalam atas itu Tunggu saja nanti akan ada yang Menyalurkan zakatnya kepada Anda Karena masuk kategori orang yang Berhak menerima zakat Baik zakat fitrah Ataupun zakat Zakat mar Sehingga Anda tidak perlu Berpolemik Iya Ustadz Yang menjadi polemik itu Adalah ketika kita Sebetulnya Tidak termasuk dalam kategori Yang berhak menerima zakat fitrah Karena kita punya penghasilan Dan lumayan Iya Namun perilaku kita yang Besar-pasar daripada tiang Atau suka dengan Kelilubang tutup lubang Iya Ustadz Atau kita tidak memanage Keuangan kita dengan baik Ini problem Anak-anak muda zaman sekarang ya Kurang mampu memanage Keuangan Terutama keluarga Sehingga Budaya-budaya Bijak ketika Membelanjakan Harta itu Kurang Tidak lagi Diindarkan sekarang Diabekkan Dulu kita belanja itu Ada daftar belanja Belanja itu Di pasar tradisional Sehingga Saya masih ingat Ketika saya Diajak orang tua Ke pasar Menjelang lebaran itu Kita beli ke pasar Mas Oban Sehingga memilih Kain Ataupun memilih baju Itu yang sesuai dengan Kondisi keuangan kita Betul Kita tidak Pergi ke supermarket Seingat saya Saya pergi Ngerti Menginjakkan kaki Di supermarket itu Setelah SMA Mas Oban Wah Lama sekali berarti Ustadz ya Iya Dari ketika Pertama kali sekolah SD Dari saya sejak Membuka mata Di dunia ini Sampai lulus SMP itu Orang tua tidak pernah Mengajak ke mall Ke pasar Kenapa pasar? Pasar itu dari harga yang Paling murah Sampai harga yang Lumayan Tapi bukan mahal ya Masih menengah ke bawah Itu ada Sehingga sebetulnya Saya pengalaman sendiri Hari ini pun Kita masih di pasar Masih bisa dapat Pakaian baru Dengan harga Rp50.000 Itu masih bisa dapat Dan layak pakai Dan itu baru Pakaian itu Bukan Bukan pakaian bekas Sehingga Kalau memang Keuangan kita itu Terbatas Pengasalan kita terbatas Ajari keluarga kita itu Untuk hidup sederhana Sehingga kita tidak perlu Berada dalam Dilematis Kondisi dilematis Yang bayar Zakat Atau Hutang dulu Dua-duanya bisa Dijalankan Karena tidak Kita berhutang Kecuali Dalam nominal yang Mampu kita bayar Terus kemudian Tempo Pembayarannya pun Kita rencanakan Dengan baik Terus yang ketiga Yang tidak kalah penting Dari semua itu Mas Ovan Bahwa Kita itu juga Tahu diri Tahu diri itu Salah satu kunci Dalam hal ini Kita tahu diri Penghasilan kita berapa Apa yang kita beli Apa yang kita gunakan Apa yang harus dipenuhi Dan kapan kita menuhinya Itu Itu harus ada perencanaan Betul Biasakan Kita itu Memiliki Rencana Ketika mau mengadakan Kita misalnya Anak kita mau sekolah Kita sudah meletung Jauh-jauh hari Butuh berapa Kira-kira untuk sekolah Sehingga tidak Dadaan kita harus Terpaksa utang Sejak Sejak dini kita sudah Mulai nabung Mungkin setahun Dua tahun Kita sudah mulai nabung Untuk masuk Anak kita sekolah Misalnya Sehingga kita Tidak harus berhutang Dan kalaupun berhutang Ringan Karena kita sudah punya Sekian persen Dari dana yang dibutuhkan Betul Nah ini Budaya-budaya bijak Dalam membelanjakan harta ini Mulai luntur di masyarakat Gara-gara Iming-iming Lembaga keuangan Pembiayaan Pembiayaan yang Serba Apalagi yang sekarang Pinjol Luar biasa itu Bangun tidur melek pun langsung 10 juta 20 juta platformnya Kita tidak tahu Tanpa ada agunan Kita merasa mudah Ringan Tidak tahu yang di belakang Itu betul-betul Sadis Mas Sofahan Nah ini Anak-anak kita Keluarga kita Dan termasuk kita pun Juga harus Terus Membudayakan Perencanaan Segala sesuatu yang Dilakukan tanpa Perencanaan baik Itu Akan Kacoba loh Mas Sofahan Kita makan saja Tanpa direncanakan Ya Allah Garamnya ternyata Habis Kita mau bikin kopi saja Tanpa direncanakan Mendadak Sudah ngerebus air Ngambil kopi Ya gulanya habis Atau bahkan kopinya habis Kita tidak direncanakan Baik Minum air gula Akhirnya minum air gula Mendingan air madu Mas Sofahan Jadi Ini dampaknya Kenapa Seringkali sekarang Saya sendiri pun Sering ditanya Seperti itu Kondisi dilematis ini Ya itu dampak Nah Ada hal yang Perlu kita ingatkan Bersama Mas Sofahan Betul Kadang Ketergesakatan Serba instan ini Telah menjadi budaya Sehingga Kita itu merasa Menderita Atau bahkan Bagaikan dalam Pepatah orang Makan Aku adalah orang Termiskin di dunia Katanya Meyakini bahwa dirinya adalah Orang termiskin di dunia Padahal tidak demikian Faktanya Tapi gara-gara Yang lainnya itu Kok bisa cepat ya Kemarin baru Ngomong-ngomong Mau beli motor Hari ini motor sudah hadir Kenapa? Ya Kita harus tahu Bahwa dia punya penghasilan Yang cukup untuk itu Dia punya tabungan Dia mungkin baru bicara hari ini Tapi rencana dia mungkin sudah Setahun dua tahun yang lalu Kita kadang Kurang memahami itu Sehingga Kita inginnya instan hari ini Kita punya kepikiran beli motor Besok harus sudah ada Harus besok selesai Akhirnya apa? Ya Pinjol Kredit Itu minimal kooperasi Yang ternyata juga Ada bunganya Iya Yang Itu ternyata kadang Tidak mampu kita lunas Apalagi kita ternyata Sudah punya utangan-utangan banyak Utangan di kantor Ada Utangan ke teman Ada Utangan ke Lembaga keuangan Ada Akhirnya di akhir bulan Gaji kita itu habis Iya Habis Nah ini Perlu kita Edukasi dari kita Sebelum saudara kita Untuk kita Membiasakan perencanaan Kalau memang hari ini Belum bisa terujudkan Iya Maka Itulah manusia Anda bukan Tuhan Yang semua Anda mau Langsung bisa Instan Betul Kalaupun Anda punya uang Belum tentu hari ini Juga bisa terlaksana Apa yang Anda mau Iya Kita ingin punya rumah Misalnya Tidak serta-merta Jadi rumah Dibangun dulu Kalau tidak bangun dulu Cari dulu Mana rumah yang mau Dibeli Cocok tidak cocok Rumah ready Cocok rumahnya Belum tentu cocok Harganya Cocok harganya Belum tentu cocok Tempatnya Lokasinya Fasilitas infrastruktur Pendukungnya Atau yang disebut dengan Fasum Iya Kalaupun beli rumah Uang sudah ready Itu harus direncanakan Iya Berapa kamar Seperti apa Tipe rumahnya Modelnya Desain eksterior Interiornya Itu perlu dikompromikan Dibicarakan Kita harus juga Harus tempat kerja kita Tempat sekolah Anak kita Bagaimana agar Semua anggota rumah Ketangga kita itu Apa Terakomodir Kepentingannya Jangan sampai kita beli Rumah terjangkau Namun Untuk Berangkat kerja Kita jauh Anak kita Sekolahnya jauh Akhirnya apa Ya Kurang maksimal kita Akhirnya anaknya Terpaksa kos Malah kan tidak harus Seperti itu Malah nambah pengeluaran Nambah pengeluaran Betul Dan Ada hal yang juga Tidak kalah penting Dari itu Kadang Kesepakatan Kesepakatan itu Tidak mudah juga Untuk kita capek Kita sudah Sepakat punya duit nih Mau beli Betul Tapi kadang Kita dengan istri Beda keinginan Kata istri Kita haji dulu Kita belum haji Daftar haji dulu Itu yang punya uang Apalagi yang memang Uangnya Terbatas Potensi terjadi Perbedaan Antara keinginan suami Dengan istri itu Sangat besar Betul Dari sisi hukum Kita juga harus Kompromikan Kita harus mengenal Skala prioritas Dalam Hukumnya Mana yang wajib dipenuhi Betul Mana yang itu sekunder Itu sunnah Itu harus diperhatikan Dalam memenuhi kebutuhan pun Kita mengenal Skala prioritas Prioritas kan yang Wajib Yang memang primer Itu kebutuhan primer Dalam hidup kita Yang tidak mungkin ditawar Kita tidak boleh kompromi Dalam hal itu Yang kedua Sekunder Dan ketiga Tersiap Kadang ketika Perencanaan itu Prematur Pengadaan itu Prematur Tergesa-gesa Kita memenuhi Kebutuhan sekunder Sedangkan primernya Kita belum Terpenuh Akhirnya berhutang Dan sabar Sabar itu Hari ini nampaknya Sudah Menipis Mas Evan Karena Banyaknya Lembaga-lembaga Keuangan Apalagi yang sudah Terbiasa melihat Dengan gadget Menggunakan HP Berbelanja HP Kita masuk ke marketplace Itu Sekarang-kenan Tidak ada kata Besok ya Hari ini kita bisa beli Karena kalau tidak bisa Bayar tunai Ada Pay letter Misalnya Bayar besok Atau COD Atau Kredit Pembiayaan Nah ini Menjadikan kita Kadang Terjatuh dalam Dilematis ini Nah dari sisi hukum Zakat Atau Utang Maka Masing-masing Dari keduanya itu Ada jatuh temponya Betul Ada temponya Dahulukan yang Jatuh temponya itu Lebih Cepat Atau lebih dahulu Kalau emang Dahulu Utang Ya bayar utang Betul Kalau dahulu zakat Ya bayar zakat Kita tidak boleh Mendahulukan Sesuatu yang Belum jatuh tempoh Akhirnya Yang jatuh Ini terhutang Atau tertunda Jadi begitu Satya Harus kita ketahui Lebih dahulu Mana yang tingkat Urgensitasnya Lebih Lebih utama Lebih besar Lebih berhenti Baik Pemerhatian Prasalina Kita akan buka Kesempatan untuk Anda Yang ingin bertanya Di line telepon WA Atau mungkin Kolom komentar itu Tapi nanti ya Pemerhati Ovan ingin informasikan Terlebih dahulu Hal yang lebih penting Yaitu Tentang alasan Kenapa Pemerhati Wajib kuliah Di UDS Atau Universitas Dr. Subandi Itu karena UDS adalah Kampus swasta terbaik Di Besuki Raya Pemerhati ya Kemudian Fasilitas sarana Prasarana pendidikan Bersandar nasional Biaya pendidikannya Juga terjangkau Kerjasamanya Dengan instansi nasional Dan internasional Juga Pemerhati Kemudian Universitas Dr. Subandi Ini adalah Kampus Pelopor Bisnis Digital Dan Kewirausahaan Dan pastinya Siap mencetak Kelulusan yang profesional Inovator Dan berakhlakul karimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Muslim Yang dirahmati Allah Selamat menanikan Ibadah Ramadan Semoga Berkat rahmat Dan ampunan Dari Allah SWT Selalu diberikan Untuk kita semua Saya Haji Masuhu Pembina Yayasan Universitas Dr. Subandi Jember Dan SMK Dr. Subandi Jember Beserta staff Mengucapkan Selamat menanikan Ibadah Ramadan Semoga amal ibadah kita Diterima Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Universitas Dr. Subandi Jember Kampus swasta terbaik Sebesuki Raya Membuka penerimaan Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Pendaftaran dibuka Sampai 31 Agustus 2022 Akses di 0331 48 3536 Dan uds.ac.id Baik Ustadz ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Di WA Ustadz ya Ada beberapa nih Ustadz Kita coba bacakan satu persatu ya Dari Dwi di Panti Ustadz Assalamualaikum Jika kita memberi salam Sama ahli kubur Atau yang telah meninggal dunia pada saat kita di kuburan Apakah mereka tahu Dan bales salamnya Ustadz Mas Afan Ada banyak riwayat ya Yang menyebutkan bahwa Mamin muslimin yusallu Yusallimu ala Mamin mansunya Zuruqa Quran Fayusallimu alihi Ila Arafahu Atau semakin dengan ini Saya kurang begitu hafal ya Bahwa Tidaklah seorang muslim itu Mengucapkan salam Kepada Saudara yang ada di kuburan Kecuali Si Apa namanya Si mait itu akan Mengetahuinya Walaupun dia Tidak bisa Merespon Oh Mas Afan Kalau sampai kayak gitu Malah kita yang terberit-berit Mas Afan Masuk di kuburan Apalagi sudah Agak remang-remang Itu malah Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Afan Apa kabar nih Katanya Kita malah yang masalah Ya wos Mulang dulu aku Jadi dia tahu Di dalam alam kuburnya Bahwa ada yang mengucapkan salam Bahkan Seperti yang tentu Ketika ada Keluarga yang meninggal Itu disapa oleh Penghuni kuburan sebelumnya Dia bertanya tentang keluarganya Bagaimana si Fulan Dia sudah menikah Dia apa yang dia lakukan Itu bertegur siapa Di alam kubur Di ospek dulu Bukan ospek Maksudnya ditanyain Dia akan lama Tidak berjumpa Mereka bertegur salam Walaupun Irwet itu memang kontroversi Saat kita terima Telepon dulu boleh ya Assalamualaikum Baik Dicoba lagi ya Bapak Merhatipur Rasalina Mohon maaf Agak sedikit lambat tadi Menjawab teleponnya Silahkan dicoba lagi Di 336-600 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kayak kita ini Kefa Aluk Alhamdulillah Bi khair Masya Allah Masya Allah Dengar suara antum ini Adem hari kita Masya Allah Nah, bukhair Masya Allah Silahkan Tentang Jatak Wiktar ya Andaikan Andaikan Bisa anda Bisa ya Namanya andaikan Katanya orang Tau Taman 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 Saya tidak tahu Cuma Mendengarkan Nah, itu Sekarang Pitaan Jatang Ini sudah Terkumpul Banyak Lebih Bawah Sudah tidak Dibutuhkan Apa yang Harus dilakukan Dengan Dengan Sekarang Pitaan Tersebut Apakah ditunggu Untuk Tahun Yang akan Datang Yang pertama Yang kedua Ini Bawah Kretiriannya Sekarang Itu antara Patir Dan Miskin Seperti Apa itu Dinas Sosial Membedakan Seperti Sekarang Kredit Bisa Bisa Nah, ini Untuk Membedakan Mana Yang Patir Mana Yang Miskin Untuk Memberikan Zekal Itu Kriterianya Itu Kaya Apa Kalau Dulu Kan Dimakan Sekarang Sudah Habis Itu Yang Namanya Patir Begitu Ya Ya Pak Itu Gimana Maaf Ini Orang Awam Ujian Desertasi Kita Uji Sama Pak Yair Terima kasih Sama Sama Pak 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 Amin Amin Waalaikumsalam 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 Baik Silahkan Pertanyaan yang Pertama Pertama Tadi Yang Andei Andei Beliau pun Sudah menjawab Bisa Iya Dan Bisa Tidak Kalau Memang Nyata Bahwa Di Desa Tersebut Sudah Tidak Ada Yang Membutuhkan Karena Ternyata Di Desa Itu Semuanya Mengeluarkan Zakat Dan Ini Sangat Mungkin Terjadi Di Komplek Perumahan Elit Penghuni Atau Penduduk Warga Tersebut Tidak Ada Yang Berhak Menerima Gimana Berhak Menerima Rumahnya Tiga Lantai Rumahnya Harganya Dua Milyar Gimana Dikatakan Menerima Zakat Petra Kebangetan Naiknya Mercy Minimal Enova Kok Bisa Menerima Zakat Petra Kita Jadi Bingung Yang Salah Salah Atau Dia Bagaimana Itu Sangat Mungkin Terjadi Apa Yang Dilakukan Ada Tetangga Tetangga Komplek Atau Tetangga Desa Karena Kalaupun Kita hidup Di komplek Yang Elit Tetap Aja Di Belakang Komplek Kita Di Kanan Kiri Kita Ada Yang Berhak Menerima Sehingga Salurkan Badan Mereka Emang Idealnya Kita Menyalurkan Zakat Kita Langsung Agar Kita Tahu Tetangga Kita Siapa Yang Berhak Karena Dalam Hidup Ini Bukan Hanya Zakat Saja Yang Perlu Kita Salurkan Mas Sofan Kadang Kita Itu Bingung Menyalurkan Baju Layak Pakai Karena Orang-orang Yang Kaya Ini Mas Sofan Itu Nggak Nunggu Baju Rusak Untuk Beli Nggak Kayak Kita Gini Sudah Kira-kira Kulang Layak Baru Beli Mereka Itu Adalah Ngurangi Uang Di Dompet Dompetnya Kepenuhan Dan tangannya Gatul Gesek Kartu Gimana Kalau Nggak Gesek Rasanya Gimana Akhirnya Mereka Baju Baru Itu Ngetok Jadi Beli Bukan Untuk Dipakai Untuk Stok Di rumah Nah Ini Orang Seperti Itu Seringkali Baju Memenuhi Lemari Jadi Dia ingin Mengurangi Lemarinya Agar Lemarinya Muat lagi Diisi Dengan Yang Baru Dia Butuh Kenal Orang Siapa Yang Mau Dikasihkan Tetangga Itu Boleh Dan Yang Ketiga Hidup Itu Jangan Hanya Searah Pada Suatu Saat Nanti Kita Butuh Mereka Ada Keluarga Kita Mati Mau Dikubur Sendiri Mau Digotong Sendiri Pasti Butuh Bantuan Orang Tersebut Dan Tetangga Ternyata Rumahnya Kosong Rata-rata Kalaupun Ada Sudah Lanjut Pergi Kantor Keluar Kota Sama Jarang Yang Ada Perempuan Semua Masa Keburan Waduh Sengsara Sekali Hidup Kalau Matipun Yang Mikul Kerandanya Cewek Semua Ini Sejarah Itu Itu Kebutuhan Kita Ternyata Kita Akan Butuh Pada Mereka Penting Kita Mengenal Tetangga Kita Yang Di bawah Kita Sehingga Salur Kepada Sebelah Kadang Sebagian Kita Ambil Jalur Instan Saya Tidak Tau Pokoknya Saya Pergi Ke Masjid Al-Amin Saya Serahkan Ke Panitia Di sana Itu Memang Solusi Tapi Solusi Itu Instan Kita Perlu Sesekali Dalam Beberapa Momentum Kita Kenallah Tetangga Kita Kalaupun Kita Tidak Kenallah Tetangga Kita Tahu Kok Rumah Orang Itu Menggambarkan Siapa Orang Miskin Walaupun Seperti Pak Atul Muhyid Merasa Kesulitan Untuk Mengenal Siapa Yang Miskin Karena Di Komplek Beliau Masya Allah Itu Juragan Tanah Semua Jadi Panennya Aja Bertonton Kalau Kita Kan Sukanya Nonton Kalau Beliau Ini Berenanya Bertonton Kalau Kita Waktu Panen Hanya Bisa Nonton Itu Beda Kita Dengan Beliau Jadi Ketika Ketika Kita Kesulitan Itu Nampaknya Memang Berarti Level Ekonomi Masyarakat Sudah Di Atas Rata-Rata Maka Kalau Seperti itu Desa Sebelah Atau Tangga Sebelah Untuk Kriteria Miskin Mas Miskin Itu Memang Tidak Ada Batasan Baku Miskin Itu Sesuai Dengan Kondisi Masyarakat Setempat Betul Sebagaimana Di Desa Pun Beda-beda Kondisi Miskin Di Satu Saya Pernah Tinggal Di Saudi Pengemis Bukan Minta Rp 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 Mintanya Uang Beli Susu Dia Bilang Hagellaban Untuk Beli Susu Saya Minum Tee Belum Susu Pengemis Ini Keren Susu Dia Tidak Minta Untuk Makan Nasi Saya Belum Makan Hari Ini Tidak Bila Tidak Bilang Saya Sakit Tidak Bisa Berobat Tidak Karena Berobat Di sana Gratis Sehingga Kalau Minta Berobat Justru Malah Ditangkap Sama Dinas Sosial Karena Itu Memfit Negara Katanya Karena Semuanya Free Rumah Saki Sampai Operasi Free Di sana Sehingga Mintanya Untuk Saya Belum Minum Susu Saya Cuman Bisa Astag Belum Minum Dimintai Susu Itu Kondisi Miskin Miskin Datang Itu Kita Melihat Sendiri Disana Ada Dinas Sosial Sama Dengan Kita Ada Gudang Sosial Gudang Sosial Membagikan Sembako Jadi Kalau Bagi Sembako Di sana Bukan Beras Seliter Dua liter Bagi Itu Minimal Sepuluh Kilo Beras Kemudian Susu Dua Kilo Susu Bubuk Itu Dua Kilo Gulanya Tiga Kilo Itu Di sana Garam Itu Dua Kilo Garam Garam Saja Dua Kilo Sebulan Dua Bungkus Kalau Gula Habis Bisa Pakai Garam Terus Kemudian Tepung Ayam Ayam Beku Dibagi Di sana Bukan Sepotong Dua Potong Untuk Dari Gudang Sosial Satu Lusin Ayam Beku 12 12 Ekor Miskinnya Di sana Seperti itu Luar Biasa Miskinnya Di sana Seperti itu Sehingga Kalau Itu Di Indonesia Kaya Kalau Seperti itu 12 Ekor Ayam Bahkan Mengeluarkan Zakat Atau Sedekah Kalau Seperti itu Standarnya Di kita Ini Makanya Soto Satu Ayam Paha Diswir Jadi Satu Panci Masya Saya Cuma Bisa Gak Sudah Ada Miskinnya Mereka Beda Sehingga Kita Pun sama Standar Miskin Beda Hingga Itu Kembali Kepada Masyarakat Apa Indikasinya Seorang Dikatakan Miskin Kalau Dia itu Kebutuhan Primernya Tidak Terpenuhi Misalnya Dia punya Rumah Atau minimal Punya tempat tinggal Tapi kan Kurang layak Untuk standar Masyarakat Setempat Itu berarti Miskin Makan Dia bisa makan Tiga kali Tapi makannya Tidak layak Untuk Standar Masyarakat Setempat Ini berarti Dia indikasinya Miskin Dia bisa makan Tapi makannya Tidak layak Yang lainnya Misalnya Makan tahu Tempe Dia hanya bisa makan Sayur saja Kalaupun Digoreng Yang digoreng Masih sayur singkong lagi Daun singkong lagi Jadi Tidak ada proteinnya Ini Ini salah satu Indikasi Dia miskin Setelah kelayakan Masyarakat Setempat Perbedaan antara Fakir dan miskin Itu apa Itu hanya sekedar Faktor Definisi bahasa saja Tidak Mereka dua kelompok yang berbeda Fakir itu lebih parah Sehingga mereka digambarkan minimal Kurang dari 50% Kebutuhan primernya Tidak terpenuhi Jadi kadang makan Kadang tidak Kalau orang miskin itu 50% ke atas Itu sudah terpenuhi Kebutuhannya Dia makan Tapi belum memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna Ya 70% Kalaupun dia bertahan Dia bertahan hidup Kalau miskin Itu sangat 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 Yang fakir ya Sangat parah Kondisinya Baik Kemudian ini ada Pertanyaan dari Mbak Dwi Dipanti Yang masih belum selesai Kita baru selesai menjawab Satu pertanyaan dari beliau Kemudian pertanyaan kedua Doa kita yang sampai pada Yang meninggal Doa kita Yang sampai pada Yang meninggal dunia Misalnya ibu Apakah beliau tahu Siapa yang mendoakannya Dan apakah beliau Balik mendoakan kita Sebagai anaknya Kalau masalah tahu Insya Allah Akan tahu Cepat atau lama Akan tahu Karena Dalam satu riwayat Nabi mengatakan bahwa Suatu saat akan Ada orang yang masuk surga Dia sampai sendiri Merasa tidak berhak Menempati Kedudukan tersebut Sehingga dia bertanya Kepala Allah SWT Ay Rabbi Analihada Dari mana aku Mendapatkan Kedudukan setinggi ini Maka Allah SWT Menjawab Itu Engkau dapat Karena Perkat doa Anakmu Sehingga orang tua Suatu saat akan tahu Apakah setiap yang kita Ucapkan doa Yang kita bacakan Itu pasti tahu Saya tidak tahu Karena tidak ada Atau belum mendapatkan Riwayatnya Kalau masalah Bagaimana Apakah mungkin Ibu kita membalas Doakan Maka itu tidak mungkin Karena berdoa itu Sudah terputus Itu alam kubur Itu bukan alamnya Beramal lagi Iya Mereka Mereka hanya bisa mengharap Tapi bukan lagi doa Seperti ketika Orang yang mayat itu Selesai ditanya oleh Mekan Nagir Yang orang soleh Ketika melihat surga Dia akan Makan Robi Hakim Isha Ya Allah Segera Bangkitkan kiamat Yang orang jahat Setelah selesai Ditanya oleh Mekan Nagir Dia dibukakan Pintu ke neraka Merasakan Aromanya Dan panasnya Dia akan Ay Robi Jangan segera Engkau Jangan Datangkan Hari kiamat Nah ini Doa Tapi itu Doa yang Tidak ada Korelasinya dengan Orang yang ada Di dunia Di masa hidup Urusan dia sendiri Tapi untuk Mendoakan Masa hidup Maka itu sudah Tidak mungkin lagi Jadi seperti itu Kemudian pertanyaan yang terakhir Dari beliau Ustaz Siara kubur tiap hari Boleh gak Ustaz Satu tiap jam juga Boleh Kenapa tiap jam Karena kuburannya Di sebelah rumah Boleh Kita terima telepon lagi Ustaz Dari Pemerhati Halo Assalamualaikum Baik Dicoba lagi ya Pemerhati Itu tadi Satu pertanyaan Yang cukup banyak Ustaz Dari Mbak Dwi Dipanti Kemudian Kita terima telepon lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan Bapak siapa ini Bapak Abdurrahman Bapak Abdurrahman Silahkan Pak Abdurrahman Tanya masalah Solat itu Waktu ruku Apa itu Solat sunnah Atau Yang membaca Doa itu Subhanallah Biar al-Azim Bukan Permintaan Oh ya Waktu sujud Waktu sujud itu Terus Salam terakhir Katanya yang Mustad Itu doanya Apa Sesudah salam Sebelum salam Baik Baik Itu saja ya Pak Abdurrahman Waalaikumsalam Waalaikumsalam Untuk momentum Yang tepat Perlu adalah ketika sujud Bukan ruku Ruku itu Adalah momentum Untuk mengakungkan Allah Ada pun sujud Nabi sendiri menyatakan Wa'amma sujudu Fa'aktirufih Minat doa Fa'akuminan Ini saja Ada pun ketika Engkau sujud Perbanyaklah doa Karena sangat layak Untuk dikabulkan Sangat potensial Untuk dikabulkan Kemudian Nabi juga Memberikan arahan Agar setelah kita Selesai membaca Kemudian Nabi mengatakan Kemudian Nabi mengatakan Kemudian Tendaknya Dia memilih Bacaan-bacaan doa Yang paling dia suka Tasyahut akhir Tasyahut akhir Sebelum dia salam Sebelum dia salam Itu dua kondisi Yang dikatakan Parolema Termasuk yang mustajab Dua waktu yang mustajab Adalah ketika kita sujud Dan menjelang kita Salam dari Salat kita Dengan catatan Ketika kita salat sendiri Ketika salat jamaah Mungkin perlu diperhatikan Salat jamaah pun sama Harus mutabah Namun ya Tadi harus mutabah Kalau imamnya sudah bangkit Ya kita harus bangkit Jangan di Jangan terus doa Karena itu melanggar Kewajiban kita Mutabah dengan imam Kalau imam sudah salam Ini kan terakhir Kalau sujud Salam ya Setelah salam tasyahut Kita masih baca Imam salam Berarti kita Ketika tidak Segera mengikuti Bacaan salam Segera ikut keluar dari sholat Berarti kita Mufarokoh statusnya Oh begitu Kita memutus Jamaah kita Sehingga kita Melanjutkan sendiri Karena Etika dan hukum Perjamaah itu adalah Makmum melakukan Amalan itu Setelah Imamnya melakukan Jadi kalau imamnya salam Ya sesegera mungkin Salam Ketika kita memperpanjang Berarti kita Telah memutus Mutabah kita dengan imam Dan itu tidak masalah Karena imamnya sudah selesai Kita boleh Makanya Orang yang masbuk Dia mufarokoh Ada yang melanjutkan salatnya Tidak ikut Salam Dan itu Dalam kondisi seperti ini Sah-sah saja Baik Ini Ada pertanyaan selanjutnya Dari Kolom komentar YouTube Ustaz ya Kita ke YouTube sekarang Dari akun Hariwi Ustaz Bismillah Mohon penjelasan Ustaz tentang zakat mal Kapan hendaknya dikeluarkan Dan berapa persen Pastinya untuk mengeluarkannya Jazakumullah Kalau zakat mal Itu Waktunya adalah Ketika Kita sudah mencapai haul Sejak kapan Kita memiliki Uang Satu nisop Senilai 85 gram emas Atau 595 gram Perak Sejak itulah Kita menghitung Maju Maju Ketika Genap Satu tahun Hijriah Kira-kira 360 hari Selanjutnya Maka itulah Waktu kita Wajib Bayar Zakat Jangan nunggu Ramadan Jangan nunggu Shawwal Jangan nunggu Dulqod Atau bulan-bulan yang lainnya Keluarkan segera Berapa persen Kalau itu Mas Perak Maka Atau uang Atau yang sejenis 2,5 persen Atau perdagangan 2,5 persen Tapi kalau Mal kita Harta kita adalah Pertanian Maka Kalau Ladang kita itu Diairi dengan Tanpa biaya Air hujan Sungai Irigasi Maka Zakatnya 10 persen Kalau diairi dengan Biaya Dengan diesel Atau dengan Alat yang kita Harus menyirami Walaupun tidak keluar duit Tapi kita harus Nimba Maka Itu 5 persen Kalau kemudian Hewan ternak Yang kita miliki Maka Itungannya Beda-beda Kalau kita punya Anta beda Punya sapi Beda Kambing beda Kalau sapi itu 30 ekor Zakatnya Satu ekor sapi Umur satu tahun Kalau kambing Kalau sudah punya Minimal 40 Maka zakatnya Satu ekor Kambing Kalau ayam Tidak ada Kalau kambing Itu adalah Kambing yang sudah sah Untuk disembal Itu yang sedang Tidak harus yang paling besar Harus yang sedang Dari yang kita miliki Baik Pemerhati Prosa Lina Kita masih akan Terus berdiskusi Tapi sebelumnya Ofan ingin Berikan informasi Lebih lengkap lagi Terkait Universitas Dr. Subandi Yang punya dua fakultas Untuk pemerhati Prosa Lina Bisa pilih ya Sesuai dengan bakat dan minatnya Ada fakultas ilmu kesehatan Pemerhati dengan program Studi ilmu keperawatan S1 Kebidanan S1 Farmasi Dan D4 Teknologi Laboratorium Medik Kemudian ada juga Fakultas ekonomi dan bisnis Program studinya Yang bisa dipilih adalah Program studi kewirausahaan Dengan keunggulan Entrepreneur Consultant Rekaisa Design dan Produk Ecoprenorship Negosiasi bisnis dan kurikulum Yang didesain Selalu adaptif Dengan perkembangan keilmuan Kemudian Ada juga program studi S1 Bisnis Digital Dengan keunggulan Dalam web design E-commerce Startup business Dan artificial intelligence Serta dosen pengajar Yang profesional Di bidangnya Dan berkualitas Untuk info Lebih lengkap Pemerhati Prosa Lina Bisa hubungi Oh bisa Cek maksudnya ya Di website UDS UDS Jember Peserta staff Mengucapkan Selamat menenikan Ibadah Ramadan Semoga amal ibadah kita Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Universitas Dr. Subhani Jember Kampus swasta terbaik Sebesuki Raya Membuka penerimaan Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pendaftaran dibuka Sampai 31 Agustus 2022 Akses di 0331-483536 Dan uds.ac.id Baik Ustadz Ini ada pertanyaan Dari akun Youtube lagi ya Kita coba selesaikan Ustadz Dari akun Youtube Neneng Juniati Assalamualaikum Ustadz Saya bertanya Bolehkah wanita haid Udah bersih Tapi belum waktunya suci Melakukan hubungan intim Mohon penjelasannya Ustadz Ya Bang Sofan Kalau memang belum suci Maka tidak boleh Melakukan hubungan intim Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah berfirman Mereka bertanya perihal Wanita yang haid Maka katakan Jauhilah wanita yang haid itu Selama Mereka masih dalam kondisi haid Betul Hat tayyat hurna Sampai mereka itu Betul-betul suci Jadi walaupun sudah Tidak keluar darah Tapi belum suci Kenapa? Karena masih ada percak Mandi suci Tidak Masih ada percak-percak Jadi kadang Mas Sofan laki-laki Masalahnya Tidak pernah tahu Tentang haid Mas Sofan taunya Hanya air keran Air keran Yang dibayangin Kalau dibuka itu Ngucur Kalau sudah Tidak ada netes Berarti sudah Sudah selesai Tidak seperti itu Mas Sofan Mas Sofan perlu Tahulah dunia wanita Nanti saya tanya Alhamdulillah Nanti balik Jadi haid itu Mas Sofan Saya ajarin nih Walaupun saya bukan perempuan Saya terpaksa harus tahu Karena seorang istat Iya dong Pertama kali haid datang Itu sedikit keluarnya Kadang hanya bercak Coklat Kemudian coklat menjadi kemerahan Kemudian menjadi darah Darah kemudian sedikit demikian Sampai akhirnya keluar banyak Kemudian di akhirnya pun demikian Secara gradasi Dia turun sedikit-sedikit Pagi keluar Nanti duha keluar Sedikit Hanya satu tetes Dua tetes Di sore hari masih keluar laki itu Berarti belum suci Besok belum juga bersih Karena masih ada percak coklat Belum bersihnya Wanita dikatakan suci Ada dua indikator Indikasi pertama adalah Keluarnya cairan berwarna bening Yang disebut oleh Nabi Muhammad Samp Dengan kosatul bedok Baru tahu ya? Baru tahu Karena salahnya tidak pernah nyoba sih Nyoba? Nyoba haid Tidak bisa Ustaz Alhamdulillah Sama kalau begitu Jadi kosatul bedok Keluarnya cairan berwarna bening Itu menandai Sudah selesai masa Heidnya Yang kedua Ada wanita-wanita Yang tidak keluar Cairan bening itu Tapi betul-betul Ketika diusap dengan tisu Itu sudah kering Atau yang disebut dengan jufuf Tidak ada percak lagi Ustaz Tidak ada percak Tidak ada coklat Tidak ada apa-apa Makanya Mas Sofan Jangan tahu jadinya saja Tahu mentahnya dong Mas Sofan Iya Ustaz Siap belajar Ustaz Baik seperti itu ya Kita coba terima telepon lagi Ustaz Di 336-600 Silahkan memperhatikan proses Rina Barangkali bisa dicoba Satu kali lagi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan Pak Wildan Silahkan Pak Wildan Pertanyaannya Ya ini berkaitan yang Barusan ini Tanyaan Ustaz Namun saya Satu jam yang laluan Di telpon sel daerah Ustaz Kebetulan Namanya itu keguguran Ustaz Keguguran Keguguran itu Selama Satu minggu Keluar daerah Ustaz Ya Nah disitu Terus Keguguran umur berapa bulan Pak Wildan Gimana? Kehamilan umur berapa bulan Waduh saya Enggak tahu Tadi dari telpon Apalagi saya Keguguran Selama satu minggu Masih keluar daerah Tujuh hari Sudah pergi Dia Memberi pertanyaan kepada saya Apakah Boleh untuk berbahasa Saya Pohon Tan menjawab Boleh Ustaz Saya mohon penjawabkan Ustaz Baik Jadi Mohon keterangannya Ustaz Tolong nanti ditanyakan Pak Wildan Nanti Tolong ditanyakan Kehamilannya itu Umur berapa bulan Ketika Keguguran Kalau sudah Lewat 4 bulan Maka itu Bisa menjadi nifas Kalau sudah 4 bulan Genep Atau lebih Itu nifas Tapi kalau Kehamilannya itu kurang dari 4 bulan Maka itu dianggap Istihadah Jadi justru Sejak hari pertama Dia masih wajib puasa Karena itu Yang keluar dari Rahimnya itu Belum bernyawa Belum dianggap Sebagai manusia Belum dianggap Dia nifas Itu maksimal Nifas itu berapa Ya nanti Saya akan jelaskan Tapi tolong Tanyakan dulu itu dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Afan Ini memang Banyak orang mengatakan Wanita itu korban laki-laki Kok bisa Iya Ada keguguran segala Gini Mas Afan Iya betul Ya repot Kasian mereka ya Makanya sayangilah istrimu Mas Afan Harus Jangan sayangilah istri orang lain Malah nakal Mas Afan Istrinya tetangga Disayangi istri sendiri Nah itu Mas Afan Mulai nakal Bagaimana Mas Afan Namanya nifas Itu adalah darah yang keluar Karena melahirkan Betul Nah namanya melahirkan itu Manusia yang dilahirkan itu Bukan batu Bukan daging Tapi yang dilahirkan adalah Manusia juga gitu loh Sehingga Tidaklah dikatakan Dia melahirkan manusia Kecuali kalau dia itu Sudah bernyawa Betul Bernyawa itu Menurut para ulama Adalah minimal 120 hari Kenap 4 bulan Atau 4 bulan ya Itu Sudah mulai ditiupkan roh Adapun Kehamilan Sebelum 120 hari Atau sebelum 4 bulan Itu Masih segumpal darah Segumpal daging Sehingga Kalaupun itu Kukur Maka Belum dikatakan nifas Sejak hari itu Dia masih tetap Berkewajiban Sholat Tetap berkewajiban Berpuasa Kalau dia misalnya Lemah Kalau sakit Dia batal Puasanya Boleh Karena seperti orang yang sakit Tapi dia harus mengkodok Di lain hari Lalu bagaimana Dia dalam kondisi Masih berlumuran darah Dia mandi Dia bersihkan dirinya Tidak mandi juga Cukup dibersihkan Karena ini belum Dianggap nifas Itu hanya Karena luka Di dinding rahimnya Atau Memang itu Apa namanya Yang ingin menempel Dinding rahim Kemudian lepas Karena belum Jadi nyawa Dia belum bernyawa Maka Dia masih tetap Wajib sholat Dia masih tetap Apa namanya Puasa Masih halal Untuk dikodohi suaminya Karena Itu belum Dianggap sebagai Nifas Makanya tadi Saya berpesan Pak Weldan Tanya dulu Apakah Usia kehamilan Sudah 4 bulan Atau kurang Selanjutnya Mas Afan Kalau dia itu Tadi ya Kehamilannya Kadang wanita itu Tidak tahu Alhamdulillah Kadang wanita Tidak tahu Mas Afan Kenapa? Karena dia tidak datang Kebedaan Betul Pokoknya Dia tidak haid Yanggep hamil Gitu aja Dan dia pun tidak Tipikal wanita Yang tidak peduli Dengan dirinya Betul Pokoknya Kalau darah keluar Dia dianggap haid Kalau tidak keluar Berarti Tidak haid Dia tidak tahu Pasti Kapan Dia haid Di tanggal berapa Biasanya Di awal bulan Atau memang Wanita itu Rutinitasnya Hidnya itu Tidak rutin Artinya Kacau Kadang di awal bulan Kadang tengah Kadang di akhir bulan Sehingga ketika Di bulan ini Tidak haid Dia tidak tahu Sudah berapa hari Tidak haid Akhirnya dia juga Tidak tahu Umur kehamilan Maka Hukum asalnya Kalau dia tidak tahu Seperti itu Apalagi masih Di awal-awal Kalau sudah Empat bulan itu Biasanya kehamilannya Sudah kerasa banget Maka itu Hukum asalnya Dia masih tetap Wajib sholat Masih tetap puasa Karena Belum dianggap Nifas Baik Seperti itu ya Jadi perlu ditanyakan Terlebih dahulu Pak Wildan Kira-kira Usia kehamilannya Ketika keguguran Betul Baik Saat ini ada pertanyaan Yang disampaikan di WA Dari hamba Allah Ustaz Mohon maaf Kalau ada orang pinjam uang Di malam Jumat manis Itu bagaimana Ustaz Iya Maksudnya bagaimana Dapat uang yang manis Malam Rabu pun manis Itu namanya Jumat Legi Mas Ovan Mas Ovan Aduh Medura Ini gak ngerti Jumat Legi Jumat Legi Gak ngerti Di Medura gak ada Jumat Legi Ada Ustaz Apa namanya Jumat Legi Makanya bahasa Indonesia Jumat manis Apa hubungannya Dengan orang Pinjam uang Di malam Jumat manis Tambah manis Karena dapat uang Aduh Mas Ovan Ini gimana sih Gak saya memikirkan Yang ditanyakan itu apa Itu lah Maksudnya Di Jawa Itu ada Jumat Kliwon Ada Jumat manis Jumat manis Jumat Tupon Pahing Gak gitu Apa hubungannya Ada hubungannya Tidak Seperti orang Memang menghubung Menghubungkan Bukan ada hubungannya Dihubung-hubungkan Betul Jadi kalau Banyak ada pantangan Yang kalau Jumat Kliwon Mas Ovan Hati-hati Jangan gini Jumat Jumat Legi Jumat Legi Jumat Legi Jangan berhutang Karena harusnya Jumat Legi Jumat Manis Harus beribadah Gini dan gitu Mas Ovan Jadi ini adalah Tadi malam Jumat Manis Wala Mereka ngerti ya Alhamdulillah Hari saya manis terus Hari saya itu manis semua Luar biasa Sampai Kalau minum kopi Gak perlu gula Alhamdulillah Sudah manis Jadi Itu adalah mitos Yang tidak ada Dasarnya Itu hanya faktor Mitos Yang tidak Perlu diakini Dan juga tidak boleh diakini Hanya faktor kebetulan Kalaupun terjadi Itu faktor kebetulan Yang tadi Yang dihubung-hubungkan Sebenarnya tidak ada hubungannya Baik Seperti itu Ustaz Kemudian ada pertanyaan Selanjutnya Ustaz Di WA Mana yang didahulukan Saat bulan Ramadan Menyumbang wakaf Tanah Untuk sekolah Atau Sedekat anak yatim Ini berarti Punya dua-duanya Ustaz Atau salah satunya saja Gini Mas Afan Kalau bisa dua-duanya Kenapa tidak Oh Iya Karena dua-duanya itu Kebaikan Salah sama baik Salah sama baik Nyambung untuk Donasi masjid Kemudian sekolah Pantiasuan Kemudian Janda Atau orang-orang tua Yang tidak ada yang menafkai Semuanya itu baik Sehingga Lakukan semuanya Terus yang kedua Mas Afan Bahwa Pahala kita itu Akan Bertambah besar Seiring dengan Manfaat Kebermanfaatan Dari sedekah kita Mana yang lebih Perlu untuk Kita bersedekah Atau kita seluruhkan sedekah kita Berarti pertimbangan kualitas juga harus Betul Kadang Kurang bermanfaat Kalau diberikan kepada Yatim Kenapa? Karena kita punya semen Oh iya Kita punya besi Kita selesai bangun rumah Ada sisa besi Atau sisa semen Lebih bermanfaat Kalau diberikan ke Masjid Itu akan lebih manfaat Jadi kondisional Kalau kita punya Makanan nih Masaknya kebanyakan Dengan Perhitungan Misalnya anaknya mau datang Surahnya mau datang Ternyata tidak jadi datang Masak kebanyakan Kemana Yatim Biatu Orang miskin Itu lebih cocok Dibanding ke masjid Iya Ke masjid Yang di masjid itu Sudah kenyang semua Sudah berbuka Baik Ustadz Ini Pemerhati Prosalina Kita harus pamit dulu Untuk kebersamaan kita Di sesi yang pertama Pemerhati Ovan ingatkan lagi Bahwasannya kita masih ada Sesi yang kedua Dan ada kuis nantinya Menjelang Akhir kebersamaan kita Nanti Pemerhati Jadi pastikan Anda Masih tetap setia Di Prosalina FM Selalu Setia di hati Anda Radio Prosalina Terima kasih atas Terima kasih.